Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi sama Riza disini Dan ini adalah ESC nya ya Electronic Speed Control dari WL Toys 12-428B yang saya posting videonya mungkin minggu lalu ya Dan udah rusak ESC nya Padahal ESC nya sendiri baru ganti Dan saya lihat nih ESC nya WL Toys ini hopeless banget sih Maksudnya begini ya Pertama Casingnya Ini casingnya atasnya udah tak buang kemana Oh bukan dibuang Udah patah Karena memang untuk bukanya itu harus dipatahin Dia tuh pake sistem penguncian permanen ya Sekali dikunci itu gak ada cara buat ngecungkilnya gitu lah Kecuali dipotong Dan setelah saya buka dalemnya nih Untuk PCB nya ini Gak bisa di solder ulang Atau dibongkar Atau diperbaiki oleh Bukan ahli elektronik Karena dia tuh ada lapisan resin anti airnya Ini biasanya Resin UV seharusnya Cuma dia Setengah Setengah niat kerjanya Jadi begitu Kena air Itu Mungkin ada beberapa bagian yang gak cover resin ini Bisa karatan Contohnya ini nih Di kapasitor sini Ini Coklat kemudian di sebelah Sebelah mana tadi Sebelah sini ya Gak keliatan kayaknya Ini juga karat Korosi juga Kemudian ada tanda-tanda korosi di tempat-tempat lain Jadi Dia mau nge-waterproofing Tapi gak Gak rela gitu Karena masih Banyak yang kebuka disini Dan untuk ngeceknya pun Gak bisa pake Kayak Avometer atau multimeter biasa Kurang itulah Jadi permasalahannya Itu pada saat dia digas Gas maju Disini gak mau Nyetrum gitu Di motornya Tapi kalau gas mundur Dia mau nyetrum Jadi masalah banget Untuk nge-rem masih bisa Dan Ya Ini tanggung banget sih Kenapa Dia gak langsung Nge-waterproofing Semua gitu Untuk SC-nya Jadi mau dibetulin Solder ulang Gak bisa Kalau orang rumahan Paling cuma bisa Ngasih flux ya Untuk Nge-solder ulang Lagi Ngebersihin korosi gitu ya Tapi Ini mah sama sekali Gak bisa dibetulin Orang rumahan jadinya Kecuali dia Memang Teknisi yang Lagi iseng gitu Betulin Nah itu orang rumahan Dalam arti Arti lain gitu Jadi yaudah Jadi yaudah Ini untuk Mobil-mobil yang lain Ini kayak Mobil mainan ini Yang saya Udah pake sekitar Satu bulan Sudah dua bulannya Ini Masih jalan loh Dia cuma patah aja Disini Dia cuma patah aja Disini Cuma Disini Ini kan gak bisa Digantikan spare partnya Saya kasih Apa namanya Alteco Alteco resin Kemudian disini juga patah Nah bola Nah yang kayak gini-gini Awet banget Motornya pun gak ribet gitu loh Kita bisa solder ulang Dan Apa namanya Proteksi ke airnya Ini bagus banget Menurut saya Dia tuh Ada dua step gitu Sebelum Bisa masuk ke dalam SC-nya Ke CPU-nya gitu lah Tapi kalau untuk yang Weltoys ini Bener-bener hopeless lah SC-nya ini Bukanya susah Dan pas udah kebuka Kita gak bisa diapa-apain Oke gitu aja ya Video saya kali ini Ini adalah Ya sharing yang Kayaknya gak ada orang yang Gebongkar SC-nya Weltoys ya Saya lihat Mencoba memperbaiki gitu Ini jadi Saya udah ganti SC Ini kedua kali ya Cuma yang setelah lagi Masih di jalan Oke gitu aja dari saya Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh